Salam dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam channel Tomi Tampenawas, channel pengajaran Alkitab. Dan pengajaran kali ini kita akan belajar tentang istilah Jehova Jireh. Kita sering mendengar istilah Jehova Jireh, tapi sebenarnya apa sih arti dari Jehova Jireh? Dan apa hubungannya Jehova Jireh dengan pengorbanan Yesus bagi manusia? Mari kita bahas. Di dalam Alkitab, Tuhan disebut dalam banyak nama dan gelar. Dan Jehova Jireh adalah salah satu di antaranya. Nama ini diucapkan oleh Abraham ketika Tuhan menyediakan anak domba jantan untuk dikorbankan, menggantikan isak anaknya. Awal mula nama Jehova Jireh bermula dari perintah tidak masuk akal Tuhan kepada Abraham. Dalam kejadian 22 ayat 2, Tuhan berkata kepada Abraham, Ambilah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni isak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Walaupun Alkitab tidak menuliskan apakah Abraham bertanya kepada Tuhan apa alasan Tuhan memerintahkannya untuk mengorbankan isak anaknya. Abraham taat pada perintah Tuhan ini. Dan keesokan harinya Abraham menyiapkan kayu bakar dan pisau dan pergi bersama isak ke tempat yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya. Ketika sudah dekat dengan tempat yang dituju, di ayat 7, isak bertanya kepada Abraham, Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di ayat 8, dengan iman, Abraham menjawab, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Mungkin kita bertanya, mengapa Abraham rela mengorbankan isak anaknya? Ibrani 11, ayat 19 mengatakan, Abraham rela mengorbankan anaknya ialah karena Abraham percaya Tuhan akan membangkitkan isak dari kematian. Setelah Abraham dan isak sampai di Gunung Moria, tempat yang telah Tuhan tentukan, Abraham menunjukkan ketaatannya dengan membangun mezbah, mengikat isak dan menempatkannya di atas kayu bakar. Tetapi sebelum Abraham menyembelih isak, Malaikat Tuhan berseru agar Abraham tidak membunuh anaknya. Sebab Tuhan telah melihat iman Abraham. Abraham melihat kebelakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut belukar. Ia mengambilnya, lalu mengorbankannya sebagai pengganti anaknya. Dan Abraham menamakan tempat itu Yehova Jireh, yang berarti Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhanlah yang telah menyediakan domba jantan sebagai pengganti isak bagi Abraham. Dan berabad-abad kemudian, Raja Salomo membangun bahit suci di lokasi yang sama di tempat Abraham. Ingin mengorbankan isak, yaitu di Gunung Moria di Jerusalem. 2 Tawarik 3 ayat 1 Kisah Abraham di Gunung Moria lebih dari sekedar kisah iman dan ketaatan. Seperti Abraham mengharapkan Tuhan menyediakan anak domba sebagai pengganti isak, Kisah Abraham ini adalah gambaran dari kebutuhan manusia atas pengharapan dan keselamatan. Yehova Jireh selain berarti Tuhan menyediakan, juga berarti Tuhan melihat. Maksudnya Tuhan melihat apa yang kita butuhkan. Dan kebutuhan terbesar dari manusia yang berdosa adalah keselamatan. Di akhir ayat 14 dari kejadian 22 dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ungkapan ini tidak hanya merujuk pada Bukit Moria atau Gunung Moria, tempat Tuhan menyediakan domba jantan untuk dikorbankan. Tapi juga dapat kita perluas dengan merujuk pada Bukit Kalvari, di mana Tuhan menyediakan sang domba kudus, yaitu Yesus Kristus. Yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia, agar manusia yang percaya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Baik, saya harap penjelasan saya ini bisa menjawab apa arti dari Jehova Jireh, dan apa hubungannya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi umat manusia. Jika video pengajaran ini bermanfaat, menambah pengetahuan, memberkati, jangan sungkan untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain. Dan jika ada pertanyaan mengenai Aftitab, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai. Saya Tomi Tan Penawas, Yesus adalah Tuhan, Ia menyertai kita. Tonton juga video-video pengajaran lainnya dengan mengklik thumbnail yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.